Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama Bayu S lagi guys Untuk vlog kali ini guys Bayu S ini Lagi menggenangi tanaman buah naga lagi guys Alias selep kalau disini guys Jadi prosesnya seperti ini Ini digenangi sampai Sana guys Itu suaranya mesin guys Itu mau mati mesinnya Ini sudah mau Selesai Dan capeknya luar biasa guys Ini menggenangi air Karena disini airnya juga Sangat sulit Nah ini sama Mbak Sudar ini guys Mbak Sudar lagi Lagi musim kemarau Itu suara mesinnya guys Disini lagi musim kemarau Air sulit Ini tadi air beli guys Dari Sumurbur guys Dari Sumurbur ini Bayu S benangi Di bawah ini Air semua guys Airnya sangat Luar biasa sekali Dan tentunya Untuk vlog kali ini Salah satunya juga untuk Membesarkan buah Buah Bayu S kemarin sudah Dipetik Dan di sisi lain Juga Untuk membuat bunga lagi guys Ini lampunya mau Bayu S nyalakan lagi Dan ini proses Oke Proses seperti ini Semoga saja Nanti berhasil guys ya Semoga saja Usaha Bayu S Akan berhasil Jadi Kayak gini guys Ini tuh Suara mesinnya Sudah mau mati guys Sudah mau mati Jadi ini prosesnya Tapi bayu S juga Ngawik ini Besok juga ngawik ini lagi guys Ini Masih banyak Bunya-bunya buah naga Yang belum mekar Dan Alhamdulillah Sangat luar biasa sekali guys Hasilnya guys Untuk Buah naga ini Buah naga Bayu S Ada beberapa Yang belum Di ketik Alhamdulillah Hasilnya sangat luar biasa sekali Untuk teman-teman Petani Khususnya Petani muda Ayo kita bertani Bertani yang modern Yang maju Dan tentunya Mencari hal yang baru guys ya Mencari hal yang baru Agar Di kemudian hari nanti Petani-petani di Indonesia Bisa maju guys ya Bisa maju Dan Sangat luar biasa Sekali ini Nah ini Ini sekarang tepatnya Jam 12 malam guys Jam 12 malam Bayu S lagi Masih ada di sawah Mengenangin air ini guys Nah airnya disini guys Nah ini Mati ini guys Sudah mati Nah ini guys Waduh Ini selangnya Nah ini Bayu S pakai selang guys Nah ini sudah mati Ini selangnya Sampai ke sana Bayu S Nyedot di sungai guys Jadi Prosesnya seperti ini Dan tentunya Airnya Wah ini guys Sangat luar biasa sekali Mengenangi tanaman buah naga Ini ada buah naga-buah naga Bayu S yang belum dipetik Karena Tadi siang Barusan dipetik Mencari A nya saja guys Ini tinggal yang Tanggung-tanggung Dan tentunya Nanti ketika dapat air ini Yang tanggung-tanggung itu Juga Ini guys Juga Bisa besar Nah ini Ini prosesnya Alhamdulillah sudah selesai guys Ini masih banyak buah-buah yang belum dipetik Nah Semoga Ini bisa menjadi Referensi teman-teman Dan Menjadi Pengetahuan Agar Bertani buah naga itu Kita yang penting tekun Terus Berusaha Dan juga Jangan lupa berdoa Nah Jadi seperti ini Kondisinya Ini Selempoh guys Ini guys Selempoh Karena Dari tadi sore Bayu S Dengan basudar Nah ini Nah ini Airnya Di Selah-selah Tanaman buah naga Nah ini Juga masih Ada bunga Sedikit Tapi bayu es Ngawik ini Hanya sedikit Besok yang Agak banyak guys Jadi Seperti inilah Proses Selep Atau Mengenangi Tanaman buah naga Nah tanaman buah naga Itu juga Sangat Perlu air guys Sangat perlu air Juga sangat Suka air Untuk Tujuannya Untuk Mencari bunga Dan juga Tentunya Untuk Menyehatkan Dari tanaman Buah naga tersebut Sekian dari Bayu es Ada kurang Lebihnya Bayu es Minta maaf Tolong bantu Subscribe Like Comment Video-video Bayu es Agar bermanfaat Bagi orang banyak Oke guys Jadi ini Sudah nyampe Gubuk lagi Ini Gubuk Bayu es Sama Mbak Sitar Itu Dan jangan lupa Minumnya Ini guys Wah Mantap sekali Ini guys Ini minum Beras kencur Beras kencur Lokal Buatan Home industry Agar Badan tetap Sehat Sekian dari Bayu es Semoga Bermanfaat Salam Sukses Petani muda Salam Buat Petani seluruh Indonesia Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mantap Semangat